Ada banyak pertanyaan dari masyarakat kita kenapa kita harus membantu Palestina Dengan beranggapan bahwa di sini di Indonesia kita masih banyak orang yang harus dibantu Lalu kita ketahui bahwa permasalahan Palestina pertama permasalahan akidah Karena di sana ada masyarakat yang sedang dirampas oleh orang-orang Yahudi Kemudian yang kedua ini adalah masalah kemanusiaan Yang dimana di sana orang-orang Palestina mereka sedang dijajah Hartanya dirampas, tempat tinggal mereka dihancurkan Kemudian anak-anak dan para pemuda dimasukkan ke dalam penjara Maka masalah kemanusiaan inilah Menyebabkan kita sebagai saudara mereka Maka kita harus membantu rakyat Palestina Karena mereka miskin karena dijajah Karena mereka miskin karena dirampas hak-hak mereka Kemudian mereka selama ini menjaga masjid Al-Aqsa Yang dimana kita berhutang kepada mereka Kemudian sepatutnya lah kita memberikan bantuan Dan bantuan ini adalah merupakan kewajiban kita Sebagaimana kita mempunyai rumah atau pila Yang dijaga oleh seorang Satpam Kemudian kita mengasih upah kepada Satpam itu adalah merupakan kewajiban Kemudian yang ketiga adalah ini permasalahan kebangsaan Bahwa menurut konstitusi kita Bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan Maka dengan tiga alasan inilah Kenapa kita harus membantu Palestina Terima kasih telah menonton!